Di tangan mereka lah, ponis Anas merosot menjadi 8 tahun. Sungguh beruntung Anas. Selamat ya Anas. Sahabat media Indonesia, jumpa lagi dalam program The Editors. Kali ini kami membahas diskon besar hukuman koruptor. Ya tentu saja ada nama Anas Urbaningrum di sana. Sungguh sangat beruntung. Dia mendapat potongan besar selama 6 tahun. Dari putusan yang dijatuhkan sebelumnya selama 14 tahun oleh Hakim Agung Artijo Alkostar. Ya Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Periode 2010-2015. Tapi dia harus turun dari kursi Ketua Umum pada tahun 2013 karena terjerat oleh kasus korupsi. Bintang terang calon pemimpin masa depan yang sudah digadang-gadang oleh banyak orang. Karena ketika itu Partai Demokrat sedang moncereng-moncerengnya. Dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoryono duduk di kursi Presiden. Akar dari kejatuhan Anas adalah uang dan jabatan. Jika saja tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Anas sendiri yakin nasibnya tidak akan seperti sekarang ini. Harus menjadi terpidana. Bayangkan saja sesuai dengan dakwaan yang dikenakan jaksa kepadanya. Anas mengeluarkan dana semilai 116,525 miliar plus 5,261 juta dolar Amerika. Itu semua untuk keperluannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi, dipimpin oleh Artijo Alkostar, Anas Diponis 14 tahun penjara. Ternyata dalam peradilan, putusan bisa lebih keras daripada hukum jalanan. Enggak berlaku wejangan sesama beskota dilarang saling mendahului. Majelis Hakim yang dipimpin Sunarto memotong putusan Artijo 6 tahun. Jadi, Anas cukup menjalininya 8 tahun penjara. Kaget? Ya, kita semua kaget. Publik memang sudah mempertanyakan ketika menjelang putusan PK ditetapkan pada 1 Oktober 2020, tiba-tiba Ketua Mahkamah Agung Syaripudin yang menjadi Ketua Majelis PK pada saat itu diganti di tengah jalan. Ada apa ini? Syaripudin digantikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Judisial, Sunarto. Tapi anggota majelisnya tetap Handi Samsan Nganro dan Haskin. Di tangan merekalah ponis Anas merosot menjadi 8 tahun. Sungguh beruntung Anas. Selamat ya, Anas. Anas dibuwi oleh KPK pada 10 Januari 2016. Dia sudah menjalani hukuman 4 tahun 9 bulan penjara. Jadi tinggal menjalani masa tahanan selama 1 tahun 3 bulan lagi. Tepat pada 10 Januari 2022 nanti, dia sudah menjalani 3 perempat masa hukuman dari ponis 8 tahun. Selesai menjalani hukuman 3 perempat itu, pulih juga status politiknya untuk bisa dipilih kembali sebagai pejabat publik karena hanya dicabut selama 5 tahun. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, yakni tahun 2019 hingga tahun 2020, Mahkamah Agung tercatat telah lebih 20 kali memberikan diskon hukuman kepada pelaku rasuah. Diskon hukuman terhadap koruptor terus terjadi. Ini akan berdampak serius bagi pemberatasan korupsi. Obrol putusan PK akan menggerus efek jerah dan membuat kerja penegak hukum suolah sia-sia. Ini kata peliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Bagaimana mungkin Indonesia bisa bebas dari korupsi jika Lembaga Kekuasaan Kehakiman masih menghukum ringan koruptor. ICW meragukan komitmen MA dalam pemberatasan korupsi. Sebab mereka mencatat bahwa ponis dalam perkara korupsi itu rata-rata yang dijatuhkan hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Putusan demi putusan yang dijatuhkan MA ini sudah terang-benerang bagi masyarakat meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan sebagai pihak paling terdampak praktek korupsi. PK adalah upaya hukum luar biasa. Tidak ada lagi upaya hukum apapun bisa dilakukan sekalipun itu oleh KPK. PLT Jurubicara Bidang Perindakan KPK Alipikri menilai banyaknya putusan MA yang meringankan hukuman buat koruptor ini menunjukkan penegak hukum belum senada dalam memandang kasus korupsi. Ini cerminan belum adanya komitmen katanya yang sama antara aparat penegak hukum dalam memandang korupsi sebagai kesehatan luar biasa. KPK benar menaruh perhatian serius terhadap maraknya pemangkasan hukuman koruptor oleh MA namun KPK tak bisa berbuat apa-apa kecuali menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Diskon besar-besaran hukuman pelaku rasuah dalam setahun terakhir itu juga berdampak terpidana koruptor lainnya kembali bersemangat untuk mengadu untung. Saat ini sudah 38 perkara korupsi yang ditangani KPK sedang dalam tahap pengajuan PK di Mahkamah Agung. Lantas apa adalah hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam mengkorting hukuman para koruptor? Amdi Samsan Nganro salah satu hakim dalam kasus PK Anas mengatakan begini pihaknya ini berpandangan permohonan PK terpidana Anas berdasarkan pada adanya kekilapan hakim sehingga dapat dibenarkan. Nah, ini menjadi pertanyaan publik apa benar seorang Artijo Al-Kostar dan kawan-kawannya hakim Agung hilap dalam memutuskan hukuman 14 tahun penjara bagi Anas Umar Ningrum? Ya, kita berharap ke depan KPK harus ikut mengawasi persidangan PK dan komisi judicial juga aktif terlibat. dalam konteks pengawasan serta potensi pelanggaran kode etik hakim khususnya yang menyedangkan PK Perkara Korupsi. Hari ini pernah menulis Janji Saripuddin setelah terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung priori tahun 2020-2025 saat dia menggantikan Hatta Ali. Janji itu disampaikannya pada 14 Mei 2020. materi yang disampaikannya adalah paket kebijakan pembinaan sekaligus pengawasan. Ia meminta aparatur pengadilan tidak lagi alergi terhadap pengawasan. Mereka yang alergi malah harus dicurigai katanya. Jadi prinsip Mahkamah Agung di tangan Saripuddin yang bisa dibina itu dibina yang tidak bisa dibina dibinasakan. Begitu janji Ketua MA Saripuddin. Kita tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.